Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang Cara membaca kitab dalam diri Apa kitab diri itu? Kajian Makrifat Tingkat Tinggi Kajian selanjutnya adalah cara membaca kitab di dalam diri Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat Jikalau bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Ya kami ucapkan Alhamdulillah Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk diskip atau diabaikan saja Terima kasih Mari kita mulai kekajian Bismillahirrohmanirrohim Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama bersyalawat dan salam Untuk baginda Nabi kita Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam Beliaulah manusia sempurna pengenalan dirinya kepada Allah Maka wajib kita memahami hakikat beliau yang terkandung dalam diri kita Dan Al-Fatihah buat Rasulullah Para sahabatnya, para penerusnya, para awliya Allah dan para guru-guru kita serta untuk diri kita pribadi Al-Fatihah Bismillahirrohmanirrohim Al-Fatihah 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 Dalam Al-Quran mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk mengetahui dan memahami isi kitab Kitab yang mana harus difahami? Al-Quran atau kitab dalam diri? Nah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isro ayat 14 yang berbunyi Bacalah kitabmu Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu Faham maksud ayat ini saudara Pengertian ayat ini adalah bahwa kita diperintahkan atau disuruh untuk meneliti di dalam diri Artinya apa saudara? Artinya kita ini diperintahkan Diperintahkan untuk apa saudaraku? Diperintahkan untuk membaca Ikro Membaca apa saudaraku? Yaitu, membaca kitab Kitab siapa saudaraku? Yaitu, kitabmu Kitab kamu, kitab saya, kitab buka Dari siapa yang menyuruh membaca kitab diri? Tentu saja dari Allah Ta'ala Allah yang memerintahkan kita ini Bukan saya saja, kita semua yang mengimani kepada Allah yang tunggal Itu ayat yang sudah kita sebutkan tadi Surah Al-Isro ayat 14 Faham semua apa yang kita maksudkan? Berarti ayat dari Surah Al-Isro yang ditujukan ayat 14 adalah kunci Ayat itu ialah kunci Artinya disuruh, diperintah membuka dan membaca kitab dalam diri Maka kitab di dalam diri kita inilah kitab kita yang perlu kita ketahui Dan kita fahami saudaraku para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Boleh saja kita membaca kitab Al-Quran Karena itu kalamullah yang datang darinya sebagai pedoman kita Tapi, fahami setiap kalamullah yang ada di dalam Al-Quran Contoh salah satunya yang Allah kalamkan pada kita yaitulah Surah Al-Isro ayat 14 tadi Setelah kita mengetahui kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca kitab pada diri Maka untuk menyesuaikan perintahnya yang dianjurkan kepada kita Maka simaklah baik-baik ayat berikut Supaya semakin kita meyakini bahwa kitab di dalam diri kita ini terbukti ada Apa bukti ayatnya supaya kita yakin? Baik Sebagai berikut Teliti ayat ini baik-baik di dalam Surah Ashuro ayat 52 Dan, demikianlah, kami mewahyukan kepadamu, ya Muhammad, yaitu ruh, maksudnya kitab, dengan perintahkan kami Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa kitab itu, apa iman itu, tetapi kami menjadikannya cahaya, nur Dan dengannya itu kami berikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami Sesungguhnya engkau membimbing manusia ke jalan yang lurus Saudaraku para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Pengertian ayat ini bisa kita simpulkan bahwa kita diperintahkan membaca dua hal yaitu Pertama, bisa membaca Al-Quran, bisa meneliti di dalam diri adanya kitab Kedua, ruh maksudnya disitu dalam ayat adalah Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi yaitu isi kitab yakni Quran sebagai petunjuk dan cahaya, nur Tetapi Allah berkehendak kepada siapa yang dia, berikan kitab itu sebagai cahaya di dalam diri manusia, maksudnya nurnya sebagai petunjuk jalan yang lurus kepada kalbu agar beriman dan meyakini Allah Maka iman adalah cahaya kalbu dan cahaya diri yang harus kita gali dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah yaitu Ikro, kitabmu yang ada dalam dirimu Nah, berarti jelas perintah dari Allah kepada kita untuk membaca kitab diri yang ada di dalam diri kita ini Maka kitab Allah itu adalah kalamullah yang bukan saja Al-Quran Tapi Allah turunkan juga kalamullahnya itu ke dalam diri kita yaitu kitab diri yang harus digali dan difahami Makanya diperintahkan untuk membaca Faham semua ya? Baik kita lanjutkan Nah, berarti kita sudah tahu bahwa kitab yang Allah turunkan itu adalah kalamullah Maka kalamullah adalah sifat Allah Dan Allah itu adalah zat yang memiliki hak dan perintah atas kalamnya sendiri Karena dia adalah zat yang maha tinggi sebagai ilahi yang menurunkan suatu perintah kepada hambanya yang sudah diciptakan untuk menerima perintahnya Kalam yang ada pada Allah itu tidak akan terpisah darinya karena itu hak kepemilikannya yang tiada bercerai-berai Sifat dan zat pada Allah tidak akan pernah berpisah karena keduanya itu miliknya yang melekat pada zatnya Jadi saudaraku para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin Kitab yang ada pada diri kita ini adalah kalamullah yang diberitahukan melalui kalamnya sendiri lewat kalam yang tercantum dalam kitab Allah sebagai kalam pengabaran dan pemberitahuan Itulah Allah perintahkan lagi membaca kitab yang ada pada diri kita yaitu, kita buka Kitabmu artinya, kitab kita Sepertinya pemahaman ini sering diulang-ulang kalimatnya Kenapa? Supaya kita faham ya Allah sendiri mengatakan yaitu Mayatul Ammah dan Mayatul Khoshosh Kebersamaan Allah bersama kita, dimanapun kita berada, baik secara umum maupun secara khusus Berarti Allah bersama kita, baik lahir maupun batin seperti kitab Al-Quran dan kitab diri Karena dia Allah lebih dekat dari urat leher kita Makanya perlu difahami sedalam-dalamnya Nah, itulah alamatnya yang Allah beritahukan bahwa dia lebih dekat dari urat leher kita Berarti Allah jelas ada bersama kita Artinya dia lebih dekat dari siapapun baik diri kita sendiri Maupun diri batin kita karena kita milik Allah dan juga ulil albab Makanya, baca, kata Allah Karena aku dekat kepadamu wahai hambaku, bacalah Faham pengertian ini ya saudara para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Kalau Allah sudah berkalam, itulah kitab yang Allah turunkan Begitulah Allah berkehendak siapa yang dikehendakinya Contoh pada rasul-rasulnya dan para olia Baca Itulah yang Allah ikrukan kepada Nabi Contoh salah satunya yaitu kekasih Nabi Muhammad S.A.W. Baca Nabi tidak membacanya karena beliau tidak bisa membaca Tetapi di dalam diri beliau itulah yang sebenarnya hakikat pengetahuan ilmu yang Allah berikan Walaupun pada zuhirnya beliau tidak bisa membaca dan menulis Apa dibalik rahasia kitab yang ada pada diri kita, supaya kita membacanya? Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin ingin tahu rahasianya Baik, kita bahas dan kita buka apa kitab dalam diri kita itu Apa kitab diri kita itu, yaitu kitamu, kitab kita Kitab kita adalah diri sejati kita Diri sebenar-benarnya diri kita Itulah kitab kita, kitab saya sendiri, kitab Anda sendiri yang ada dalam diri Kenapa pula kitab di dalam diri ini adalah hakikat sejati kita? Karena dengannya lah kita bisa menghisap diri sendiri Atau memperhitungkan diri kita sendiri dengan cara mengenal dan meneliti Dengan ilmu makrifat yang Allah kalamkan melalui Ikro, baca kitabmu yaitu diri sejatimu sendiri Itulah kitab yang hidup Sudah faham semua ya para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin? Nah, jadi saudara Bila sudah membaca kitab diri atau sudah mengenal sejati diri Maka semua amal akan tergambar jelas dan akan ditampakkan oleh Allah bagi yang sudah membaca Maka pasti kita akan menghisap diri sendiri dengan cara amal kebaikan yang sudah diturunkan nahi mungkarnya Inilah disebut kebaikan Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah Kiranya cukup sekian dulu Silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kajian terbaru Terima kasih 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 Terima kasih